Suku Batak Karu adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh yang meliputi Kabupaten Karu, sebagian Kabupaten Aceh Tenggara, sebagian Kabupaten Langkat atau Langkat Hulu, sebagian Kabupaten Dairi, sebagian Kabupaten Simalungun, dan sebagian Kabupaten Deli Serdang, serta juga dapat ditemukan di Kota Medan dan Kota Binjai. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan sebagai nama salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karu. Suku ini memiliki bahasa yang disebut Bahasa Karu atau Cakap Karu. Pakaian adat suku Karu didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Konon, Kota Medan, didirikan oleh seorang tokoh Karu yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Suku Karu adalah suku yang mendiami dataran tinggi Karu, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Suku ini memiliki bahasa yang disebut Bahasa Karu yang memiliki salam khas, yaitu Menjuah-Juah. Rumah adat suku Karu atau yang dikenal dengan nama Rumah Siwaluh Jabu yang berarti rumah untuk delapan keluarga, yaitu rumah yang terdiri dari delapan bilik, yang masing-masing bilik dihuni oleh satu keluarga. Tiap keluarga yang menghuni rumah itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pola kekerabatan masing-masing. Sering terjadi kekeliruan dalam percakapan sehari-hari, di mana wilayah Karu hanya diidentikan dengan Kabupaten Karu. Padahal tanah Karu jauh lebih luas daripada Kabupaten Karu, karena meliputi 1. Kabupaten Karu Kabupaten Karu yang terletak di dataran tinggi Tanah Karu. Kota yang terkenal di wilayah ini adalah Berastagi dan Kaban Jahe. Berastagi merupakan salah satu kota wisata di Sumatera Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Salah satunya adalah buah jeruk dan produk minuman yang terkenal yaitu sebagai penghasil jus markisa yang terkenal hingga seluruh Nusantara. Mayoritas suku Karu bermukim di daerah pegunungan ini, tepatnya di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak yang sering disebut sebagai Tanah Karu Simalem. Banyak keunikan-keunikan terdapat pada masyarakat Karu, baik dari geografis, alam, maupun bentuk masakan. Salah satu masakan Karu yang unik adalah trites. Trites ini disajikan pada saat pesta budaya seperti pesta pernikahan, pesta memasuki rumah baru, dan pesta tahunan yang dinamakan kerja tahun. Trites ini bahannya diambil dari isi lambung sapi atau kerbau yang belum dikeluarkan sebagai kotoran. Bahan inilah yang diolah sedemikan rupa dicampur dengan bahan rempah-rempah, sehingga aroma tajam pada isi lambung berkurang dan dapat dinikmati. Masakan ini merupakan makanan istimewa yang disuguhkan kepada yang dihormati. 2. Kota Medan Pendiri Kota Medan adalah seorang putra Karu yaitu Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Sebagian sejarawan dan pemerhati budaya juga mempercayai bahwa asal mula nama kota Medan berasal dari bahasa Karu. Medan yang berarti obat. Namun pendapat ini masih menjadi pro dan kontra karena terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Medan. 3. Kota Binjai Kota Binjai merupakan daerah yang memiliki interaksi paling kuat dengan kota Medan karena jaraknya yang relatif sangat dekat dari kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Nama Binjai juga dipercaya berasal dari gabungan kedua kosa kata bahasa Karu, Ben dan IJ, yang artinya bermalam di sini. Hal tersebut kemudian diucapkan Binjai dan menjadi Binjai hingga saat ini. 4. Kabupaten Langkat Suku Karu di Langkat mendiami daerah hulu seperti Bahoro, Utambaru, Seibingai, Kuala, Salapian dan sebagian selesai batang serangan dan serapin. Teluk Aru yang berada di Langkat Hilir juga pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Aru. Kerajaan bercorak Karo Melayu yang dimana menjadi leluhur dari Raja dan Sultan Melayu Sumatera Timur. 5. Kabupaten Dairi Wilayah Kabupaten Dairi pada umumnya subur dengan kemakmuran masyarakatnya melalui perkebunan kopinya yang berkualitas. Sebagian Kabupaten Dairi yang merupakan bagian Tanah Karu meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Tiga Lingga dan Kecamatan Gunung Sitember. 6. Kabupaten Aceh Tenggara Tanah Karu di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Kecamatan Lawesi Gala Gala dan Kecamatan Semadam. 7. Kabupaten Deli Serdang Meliputi Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Sinembah Tanjung Mudahulu, Kecamatan Sinembah Tanjung Mudahilir, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalin Baru, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Pancur Batu. 8. Kecamatan Sibiru Biru dan Kecamatan Gunung Meriah 8. Kabupaten Simalungun meliputi Kecamatan Dolok Silau, Kecamatan Pamatang Silimahuta dan Kecamatan Silimahuta. 8. Kabupaten Silimahuta dan Kecamatan Sibiru Biru 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 dan Kecamatan Sibiru Biru. Terima kasih.